Kita wali polis lain dari Surabaya di mana polisi menangkap pelaku pembunuhan pelajar berseragam pramuka yang tewas di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku melawan dan melarikan diri. Sementara pemirsa di Mojekerto, Jawa Timur, seorang suami membunuh suami siri mantan istrinya karena cemburu. Polisi berupaya menangkap seorang terduga pelaku pembunuhan di sebuah rumah kontrakan di Surabaya, Jawa Timur. Namun penangkapan tersebut mendapat perlawanan dan pelaku pun sempat melarikan diri. Beruntung petugas sigap menangkap pelaku hingga tidak berkutik. Polisi menangkap DR karena diduga membunuh seorang pelajar berseragam pramuka di sebuah hotel di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Selain menyetubuhi korban, pelaku juga merampas harta benda pilih korban. Sakit hati sementara diduga menjadi motif pelaku membunuh korbannya. Sangat mengamankan dan menangkap pelaku utama. Karena kita kejar sampai Surabaya, dari sana kita dapat membangkan, memindahkan tersangka lainnya yaitu yang penadat baik generasi motor milik korban maupun handphone. Pelaku terancam pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, INews melaporkan. Terima kasih.